Pemirsa jenazah lima orang tewas dalam satu keluarga yang tewas akibat tertabrak kereta api tanpa palang pintu di Pasuruan, Jawa Timur, akhirnya dimakamkan kemarin. Kelima korban, ayah, dan tiga anaknya dimakamkan berdekatan. Tetangga memakamkan satu keluarga tewas ini di pemakaman umum Kelurahan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kelima korban yakni Muhammad Said dan Mina Kumairi beserta tiga anak mereka, Hanissa, Hikmah, dan Balita bernama Muhammad Faizin. Selain memakamkan jenazah, satu keluarga secara berdampingan, warga mengenang para korban sebagai keluarga baik dan alim. Bahkan salah satu anak dikenal sebagai penghapal Quran. Menyampaikan belas uang ketawa dan berduga cita yang sedang dalamnya atas meninggalnya Bapak Muhammad Said beserta istri dan keluarga. Sabtu malam sebelumnya, satu keluarga tewas ditabrak kereta api Tawang Alun Relasi Malang ke Tapang diperlintas kereta tanpa palang pintu di Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Kelima korban berboncengan sepeda motor saat akan berangkat ke pengajian. Namun diduga tidak mendengar kedatangan kereta api saat melintas. Terima kasih telah menonton!